secara implisit, adanya dualisme. Disebut dualisme kartesian karena yang menggagas dualisme ini René Descartes. Jadi, di satu sisi, satu kutub ada tubuh, di kutub lain adalah jiwa atau mind atau soul. Ini menjadi dikotomi. Sementara mind soul itu berasosiasinya dengan aktivitas mental, kita diem saja merem, tetapi mind soul-nya bisa jadi sangat aktif, sedangkan tubuh itu berkaitan dengan emosi justru yang sulit dikendalikan, dan itu langsung akan terlihat pada tubuh. Orang emosi itu langsung matanya mendelik, mukanya merah, urat-uratnya jadi kenceng, itu langsung terlihat di tubuh. Sementara aktivitas pikiran nalar tidak terlihat di tubuh. Itu dualisme. Di tradisi klasik era Yunani-Romawi kuno itu memandang tubuh itu sebagai sekedar casing. Kayak HP itu ya. Casing luar. Di dalamnya ada apa? Ada diri, ada self, ada diri kita yang sejati. Itu cara pandang orang Yunani klasik. Nah, casing luar ini kerap dianggap sebagai pembatas. Membuat kita, pikiran kita tidak lagi bebas ketika kemudian mau diekspresikan lewat tubuh. Kita nggak bisa terbang, walaupun bisa membayangkan diri kita terbang. Nggak bisa membungkuk ke arah belakang. Walaupun kita bisa memikirkan, membayangkan diri kita membungkuk ke belakang. Tapi begitu dipraktekkan, nggak bisa. Bisa meletak turang belakangnya nanti kalau dipaksa. Bahkan seringkali dianggap tubuh itu menjadi lawan yang harus diperangi. Maka teman-teman pasti ingat, ada orang yang punya ritual kebiasaan menyiksa tubuhnya, dicambukin sendiri, atau didebus, jadi diiris, dipotong, digergaji, macam-macam, ditusuk. Sebagai lawan yang harus ditaklukkan. Nah, kita ke era klasik dulu. Ada dua orang yang tentu saja pandangannya tidak bisa kita lupakan, yaitu Plato dan Aristoteles. Bagi Plato, tubuh dan jiwa itu punya eksistensinya sendiri-sendiri. karena diciptakannya secara berbeda. Begitu kita ngomong jiwa, semua jiwa itu di semua manusia sama. Yaitu satu, itu jiwa manusia. Bahkan yang ada di dalam hewan itu pun sebetulnya jiwa manusia. Tetapi untuk sementara itu bermukim dalam tubuh hewan. Pandangan yang aneh dan menggelikan tentu saja kalau dimengerti dari perspektif sekarang. Tapi pada saat itu yaitu keyakinan orang Yunani kuno. muridnya Aristoteles itu punya pandangan berbeda. Dia secara tidak resmi itu seringkali diakui sebagai ahli anatomi yang pertama. Jadi Aristoteles membedakan tubuh dan jiwa. Dimana jiwa manusia itu adalah jenis jiwa yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia mampu berpikir dan menalau. Mentara jenis jiwa-jiwa yang lain tidak mampu mikir dan menalau. tetapi walaupun itu adalah keistimewaan jiwa manusia sebagai jenis jiwa yang terunggul dia tetap saja memerlukan tubuh supaya bisa mengekspresikan mewujudkan macam-macam pikiran yang bisa atau mampu dipikirkan oleh jiwa. Jadi di sini perbedaan Aristoteles dengan Plato adalah Aristoteles itu memandang tubuh jiwa sebagai satu kesatuan. Setiap tubuh itu pasti punya pasangan jiwanya sendiri-sendiri. yang cocok. Jadi tidak bisa jiwa itu masuk ke sembanganan tubuh seperti orang kesurupan. Kita bergerak kemudian ke era Masehi. Era Masehi itu Eropa sebetulnya dikenal sebagai The Dark Ages. Zaman kegelapan. Itu berlangsung sampai sekitar 1.500 tahun. Studi anatomi itu mulai muncul abad ke-13. Jadi cukup lama ya. Bersamaan dengan masuknya agama Kristen menggantikan kepercayaan-kepercayaan pagan dan kepercayaan pra-modern atau pra-agama. Kenapa kok kaitannya dengan masuknya agama Kristen? Kita lihat kepercayaan yang diwariskan oleh kebudayaan Yunani, Romawi, klasik punya tabu. Orang nggak boleh menyentuh jenazah. Karena itu begitu kita menyentuh jenazah kita mencemari diri kita sendiri. Tapi juga kita mencemari jenazah itu. Sehingga jenazah itu betul-betul dihindari dan ada orang-orang tertentu saja yang akan mengurusi jenazah. Maka kalau teman-teman misalnya membaca Antigone, karya Sofocles itu walaupun saudaranya mati di lapangan itu tidak boleh ada keluarganya yang mengurus. Karena itu adalah tabu. Jadi ketika Kristen masuk itu ada pandangan terbeda bahwa semakin kita mengetahui tentang tubuh kita itu semakin kita akan bisa lebih menghormati menghargai dan memuja kebesaran Tuhan. Karena Tuhan itu yang menciptakan. pengetahuan tentang tubuh itu tidak diabdikan untuk sains tetapi untuk pemujaan dan penghormatan kepada sang pencipta untuk keperluan agama bukan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Di dalam Kristen juga tidak ada tabu menyentuh jenazah. Karena jenazah itu juga bisa menjadi sumber kekudusan. Karena tubuh itu juga diciptakan oleh Tuhan. Jadi ini kontras dengan kepercayaan Yunani Romawi klasik. Maka mengutik-mutik jenazah itu tidak menjadi masalah di dalam ketika Kristen masuk. Dan dengan demikian mulai orang coba-coba untuk melakukan pembedahan atas tubuh manusia itu sudah sejak 1300-an tujuannya untuk mengukuhkan kebenaran yang terkandung dalam teks-teks agama. visual impact jadi ada implikasi visual yang baru nanti 200 tahun kemudian tujuan itu bergeser ke kepentingan ilmu pengetahuan. Pengetahuan baru tentang manusia yang tidak ada hubungannya dengan pengukuhan otoritas akhirat. Maka teman-teman kalau melihat anatomi manusia abad ke-13 itu tubuh manusia dan anatominya digambarkan lebih banyak dengan imajinasi sehingga hasilnya seperti itu. Di tengah itu ada jantung yang buletan gede pasti ada usus nggak tahu itu kok ada insang di sebelah kiri itu sinya apa tapi kayak orang planet karena belum ada ilmu pembedahan untuk anatomi tubuh manusia sehingga orang dibayangkan saja kemudian di karang-karang jadinya alien. Maka ini kita mulai melihat bagaimana kultur kebudayaan pada 1300-an itu. Demikianlah dia mengonstruksi tubuh manusia dan oleh masyarakat seperti inilah tubuh manusia itu dibayangkan. Tubuhnya sendiri itu dibayangkan dalamnya seperti itu. Kemudian kita bergerak ke 1400-an ada masih batasan-batasan bahwa yang boleh dibedah itu karena tadi ada kaitannya dengan kekudusan maka nggak semua tubuh itu boleh dikutik-kutik. Jadi siapa yang tubuhnya boleh dibedah-bedah itu? Para penjahat yang sudah dibuang sama keluarganya atau orang-orang miskin rakyat kelas bawah yang dianggap bahkan di mana Tuhan pun nggak ada harganya. Itu boleh dijadikan eksperimen. Fungsi ahli anatomi pada saat itu itu juga merangkap sebagai al-kojo yang tugasnya melakukan hukuman mati. Ini kalau orang mengerti tubuh manusia dia pasti ditunjuk oleh raja untuk melakukan eksekusi karena tahu mana yang kalau dipotong sekali dengan cepat langsung mati. Anggapannya seperti itu. Dan pada saat itu orang-orang yang dihukum mati itu banyak yang memilih untuk menyerahkan tubuhnya sebagai uji coba operasi. Minimal itu dia matinya nggak kerasa. sementara kalau mati digantung itu adalah mati dengan cara yang terhina. Itu cara menghina orang bahkan ketika orang itu sudah akan mati. Maka banyak penjahat lalu menyerahkan tubuhnya. Itu untuk dijadikan eksperimen anatomi. Itu membantu berkembangnya pengetahuan lebih banyak tentang manusia tapi gambarnya juga masih seperti yang di kanan. Itu perempuan. Ada payudara terus kita melihat perutnya itu menggelembung besar sekali yang ditonjolkan itu rahim. Dan masih diimajinasikan sebetulnya. Itu yang paling bawah itu di dekat vagina itu baru kita lihat ada makhluk kecil bayi di dalam yang siap keluar. Di bidang kesenian uniknya yang menangkap berbagai macam pengetahuan baru dan perubahan perkembangan pengetahuan tentang tubuh itu adalah seni. Jadi gaya seni Romawi Yunani itu kemudian bangkit kembali setelah sekian seribu tahun lebih. Karena apa? Karena gaya seni Yunani Romawi itu dulu banyak membuat patung-patung. Walaupun patung-patung itu bukan patung-patung manusia. Patung-patung itu patung-patung dewa. Manusia biasa tidak dibuat patung. Jadi bagaimana kemudian patung-patung dewa itu menginspirasi orang pada awal renesans itu untuk kemudian membuat manusia mengikuti modelnya patung-patung Yunani Romawi yang dipercaya sebagai patung dewa bukan manusia biasa. Jadi akibatnya apa? Penggambaran tubuh manusia jadi lebih indah dari aslinya. Karena yang modelnya itu adalah makhluk-makhluk yang punya kemampuan adikotrati superhuman. menariknya kemudian ilmu anatomi dengan seni itu berkembang sejalan saling bergandengan tangan. Sama-sama punya keinginan mengenal tubuh manusia dengan lebih jauh dan lebih baik. Satunya demi untuk kepentingan keindahan atau estetika yang satu lagi untuk kepentingan sains. Inilah yang memicu awal mula era zaman keemasan di Eropa akhir dari zaman jahiliah yang disebut dengan renesans. Renesans itu kalau kita dengar di mana-mana itu selalu asosiasi pertamanya dengan seni bukan dengan sains. Jadi yang berkembang lebih dominan itu seninya. Tetapi nanti teman-teman akan mudah-mudahan bisa melihat bagaimana justru perkembangan seni itulah yang membentuk perkembangan sains atau pengetahuan tentang tubuh manusia. Jadi bahkan anatomi itu lahir dibentuk oleh cara seni memahami tubuh manusia. Tidak mandiri atau tidak di atas seni. Jadi kita mulai masuk abad ke-16 kita ada dua orang yang sangat penting itu Leonardo Da Vinci dan satu lagi nanti Michelangelo. Jadi di sini kita melihat hampir obsesif hasrat dan kehendak yang sangat kuat untuk menggambarkan anatomi manusia itu dengan sangat akurat sangat matematis menakjubkan bahwa itu bisa terjadi pada zaman itu teman-teman silakan lihat sketsa-sketsanya Da Vinci di sebelah kanan tulang-tulang otot-otot itu semua itu sudah sangat realistis dan hampir tiga dimensi karena ada arsiran gelabu hitam segala macam yang memberi bayangan dan gambar-gambar anatomi manusia itu sengaja didramatisir dengan postur-postur yang dramatis tidak berdiri diem saja tetapi biasanya dengan tangan terbuka atau dengan sambil duduk menopang dagu dengan tangan seperti yang kita lihat pada filsuf rodang yang terkenal dan kemudian penggambaran manusia seperti ini lalu secara tidak langsung dikontraskan dengan alam yang mentah yang liar mentah sementara manusia itu digambarkan sebagai suatu sosok yang indah dan superior dibandingkan alam nah meskipun ilmu anatomi itu landasannya adalah prinsip-prinsip ilmiah dan harus lewat eksperimentasi uji coba ilmiah tetapi pengaruh seni pada ilmu anatomi sangat besar pengaruh da Vinci pada para ahli anatomi itu sangat besar mereka lebih banyak belajar dari lukisan-lukisan Leonardo da Vinci dan Michael Angelo daripada lewat meja-meja operasi yang waktu itu memang masih kemewahan dan masih terbatas jadi menggambar manusia itu betul-betul dengan pengamatan yang sangat cermat yang sangat akurat tidak ada gerakan yang aneh atau penggambaran tangan yang tidak proporsional atau orang menengok tapi dengan gaya seperti robot tidak seperti manusia alami itu tidak ada jadi betul-betul sangat rinci dan sangat geometris demikian juga Michael Angelo dia menghasilkan karya arsitektur patung lukisan dan Michael Angelo melakukan semua itu karena dia berpartisipasi langsung melihat langsung manusia itu dibedah jadi kalau dengkulnya dibengkokin seperti ini otot mana yang menonjol kalau dia tengkurup otot-otot bokong itu jadi bentuknya seperti apa itu semua dia amati dengan sangat memori yang sangat fotografik dan kemudian dia buat jadi karya-karya patung sedemikian hebatnya Michael Angelo sampai dia itu dilibatkan oleh para alianatomi untuk ikut menulis buku teks ilmu anatomi yang dipelajari di ilmu kedokteran pada masa itu nah ini yang Vituvian Men yang sampai sekarang kita masih sering melihat gambarnya jadi geometrisnya matematisnya fisika segala macam itu ketemu di sini yang penting diperhatikan itu mungkin adalah sosok-sosok yang dilukis atau dibuat patungnya semasa renesan itu semuanya telanjang jadi ketelanjangan itu adalah bagian dari pengetahuan tentang tubuh kita sendiri bukan dimaksudkan untuk asosiasinya dengan alam tidak tetapi lebih kepada tubuh manusia itu harus jadi pengetahuan yang transparan yang tidak bisa ditutupi dan atau tetap ditertahankan sebagai misteri sehingga tidak boleh ada bagian otot atau lekuk tubuh manapun yang tidak bisa dilihat seperti apa bentuknya dia tempatkan itu di dalam kombinasi bujur sangkar dan lingkaran dan kemudian kita melihat simetri yang luar biasa inilah sosok manusia sempurna kalau saya yang ditaruh situ pasti kependekan kepalanya tidak menyentuh garis di atas tapi manusia sempurna itu yang matematis yang geometris seperti ini yang jadi model lalu bagi ilmu anatomi jadi ilmu anatomi itu modelnya justru dari imajinasi seniman menggambarkan harmoni mikrokosmos dengan makrokosmos dan betul-betul orang bisa kemudian melihat bahwa inilah sintesis antara seni di satu pihak dan sains di pihak lain yang menjadi kekhasan era renesans nah michelangelo saya mohon maaf dulu kalau ada gambar-gambar yang menimbulkan rasa kurang nyaman tetapi patung ini diletakkan di tempat umum terbuka jadi semua anak-anak kecil sampai orang tua bisa melihat kalau teman-teman ke Florence Italia maka teman-teman bisa melihat patung ini satu-satunya dan antrianya panjang sekali orang untuk bisa memotret ini adalah dari Marmel tingginya 5 meter lebih dan ini adalah Daud sosok Daud dari Kitab Suci Daud yang sedang bersiap-siap untuk bertarung melawan Goliat yang tubuhnya jauh lebih raksasa dari dia jadi Daud itu menginspirasi Michelangelo sebagai sosok laki-laki atau manusia yang ideal yang paling sempurna jadi dia setara dengan dewa-dewa Yunani-Romawi rasik dengan Hercules dengan Mars dengan Jupiter yang patung-patungnya dibuat di abad sebelum Masehi maunya tadinya ditaruh di atap di puncak katedral Florence tapi nggak ada alat untuk bisa mengangkat patung sebesar itu ke situ sehingga akhirnya ditaruh di alun-alun terbuka nah inilah Master Peace yang mahakarya yang kalau mau lihat renesans itu keunggulan keindahannya kelebihannya dari era lain dimana lihatlah patung ini lihatlah otot-ototnya tidak ada yang dikarang dengan imajinasi kalau teman-teman berdiri seperti ini maka otot-otot tubuh kita yang menonjol yang mana itu ya ini seperti yang teman-teman bisa lihat di patung ini sementara patung-patung yang kita aja itu masih suka enggak simetris kegedean tangan betisnya gede banget padahal kok lebih gede betis daripada pahai itu kan patung-patung pahlawan itu kan sering begitu ini lebih detil teman-teman jadi dari sorot mata laut muka seseorang yang siap untuk berkelahi hidup dan mati itu kelihatan sekali ketegangannya tetapi juga ketenangannya itu betul-betul bisa digambarkan betul di dalam seni ini digambarkan tidak bersunat dan tidak menggambarkan alat kelamin itu dengan dibesar-besarkan gitu tetapi artinya tidak menjadi penting bahwa seorang manusia sempurna itu hanya harus punya alat kelamin yang besar tapi lihat sampai puting dada segala pusel itu sangat realistis otot-otot urat-urat yang ada di tangan dan jari yang memegang batu yang nanti akan dilontarkan dengan sling yang dia bawa di punggungnya itu itu sangat realistis dan sangat detil jadi inilah renesans inilah era keemasan Eropa signifikansinya apa selama satu abad lebih itu dengan perkembangan seni-seni seperti ini maka manusia itu dengan sangat cepat menjadi pusat perhatian di berbagai bidang tadinya pusat perhatian itu adalah akhirat kehidupan setelah kita mati sehingga semua orang itu hidup berdoa beramal beribadah itu demi menabung untuk kehidupan yang akan datang mereka tidak hidup untuk saat ini tapi renesans itu kemudian menggeser orang itu hidup untuk saat ini karena pusatnya adalah dirinya sendiri dan tiba-tiba orang itu menjadi sangat ingin tahu tentang tubuhnya sendiri yang selama berabad-abad itu ditabukan pengetahuannya jadi mereka mau betul-betul melihat tubuh yang sebelumnya itu dianggap sekunder jiwa itu yang utama disini kita melihat sekebalikannya lalu inilah yang kemudian membuka jalan bagi antroposentris memaham yang mengutamakan manusia diantara lingkungan alam dan makhluk hidup yang lain of clerum itu adalah pencerahan era pencerahan dimulai dengan renesans ini di Eropa era pencerahan itu yang nanti melahirkan René Descartes dan yang lain kita masuk ke abad 17 Rembrandt bahkan lukisannya itu menunjukkan apa yang terjadi di meja operasi ada tubuh manusia yang dibedah oleh seorang ahli anatomi kemudian dia dikelilingi oleh murid-muridnya yang melihat dokter-dokter muda atau calon-calon dokter yang melihat bagaimana proses pembedahan itu tangan dilihat dipertunjukkan uratnya dan semua orang kemudian melihat dengan penuh perhatian dan adegan seperti ini lalu menjadi objek lukisan seni jadi ini yang menarik di abad ke-17 ketika of clerum itu terjadi jadi tidak kebetulan bahwa pengetahuan tentang bagaimana darah bersirkulasi dalam tubuh manusia itu juga ditemukannya pada abad ini anatomi semakin lama menjadi semakin saintifik menjadi makin berdekatan dengan fisika dan kemudian lahirnya lahirlah fisiologi yang menjadi cikal bakal ilmu kedokteran satu abad kemudian itu makin menjadi-jadi itu disebut sebagai age of reason atau abad penalaran di mana nalar itu menjadi supreme dan ketika nalar menjadi supreme karena perkembangan pengetahuan tentang tubuh yang dibantu perkembangannya oleh seni seni lalu mengambil jalan ke cabang yang lain dia tidak lagi merasa perlu untuk menggambarkan hal-hal realistis seperti tubuh manusia seperti manusia yang sedang dibedah di atas meja operasi seni itu betul-betul lalu jadi eskapis jadi pelarian betul-betul murni seni untuk seni dan keindahan jadi sensual menjadi daya tariknya itu yang utama itu pancah indera maka kita melihat lukisan-lukisan di atas yang seringkali disebut dengan dekadensi karena itu tadi dia tidak lagi menggambarkan realitas sehari-hari tidak lagi bersentuhan dengan sains tetapi kemudian betul-betul mabuk penggelam dalam keindahannya sendiri kita bisa melihat ekspresi-ekspresi wajah yang didramatisir kepala medusa tampak sekali laut wajah yang penuh kesakitan karena lehernya dipotong di tengah itu salom ada sosok wanita yang nyaris legendaris berasal dari kitab suci bible yang berkali-kali dilukis sebelah kanannya juga salom itu perempuan yang menggunakan tubuhnya untuk mendapatkan keinginannya dari laki-laki sebagai daya tawar oke bat 19 itu puncaknya dan kemudian nantinya itu sampai menghasilkan suatu faham dimana apa yang dihasilkan seni itu dianggap lebih indah dari realitas kalau kesenian pada era-era sebelumnya itu melihat realitas itu sebagai model yang lalu dilukis atau dijadikan patung atau di sekarang justru apa yang dihasilkan oleh lukisan dan seni itulah yang dianggap model yang lebih sempurna yang harus ditiru oleh kenyataan realitas itu harus meniru itu teman-teman sampai sekarang faham ini masih merasuki kita kita melihat misalnya siapa siapa selebriti perempuan yang paling terkenal sekarang kasih satu contoh yang suka jadi bintang iklan Nadia Huta Galung Nadia Huta Galung itu didandanin sendikan rupa dijadikan model sabun looks misalnya dan semua orang itu lalu ingin menjadi seperti Nadia Huta Galung jadi iklan itu lalu menjadi model dimana kenyataan itu lalu ingin menjadi seperti iklan bukan iklan menggunakan kenyataan sebagai modelnya kita sudah bisa melihat berbagai bentuk pikiran bahwa tubuh yang sempurna itu tidak terletak pada tubuh kita yang alami itu pandangan yang paling dasar yang melandasi perkembangan selanjutnya jadi oke dari masa ke masa tubuh tidak bisa dilepaskan dari cara setiap era itu mengonstruksi tubuh sesuai dengan pengetahuan empirik yang bisa didapatkan maupun pengetahuan yang sifatnya analitik maupun yang hanya pengamatan observasi belakang tapi tiap zaman punya kekasan sendiri di dalam menggambarkan atau membayangkan tubuh seni memegang perangan kunci di dalam penggambaran tubuh di setiap zaman itu sehingga akibatnya tidak ada penggambaran tubuh di zaman apapun yang tidak didramatisir karena memang seni itu mendramatisir jadi stylish tidak apa adanya tetapi dibuat menjadi bergaya itu menjadi semacam kodratnya tubuh ketika dia berada di dalam culture di dalam kebudayaan itu dia kemudian tubuh yang terdandani tubuh yang dipercantik seni sains kerap bekerja sama untuk menghasilkan pemahaman lebih baik tetapi juga saling berkompetisi sehingga kita melihat pada era tertentu itu seni dominan membentuk ilmu anatomi di era lain ilmu berkembang sedemikian pesatnya sampai seni lalu mencari jalan sendiri memisahkan diri dari sains dengan fokus pada keindahan semata itu gambar dari pelukis yang juga ahli anatomi namanya Andreas Vesalius kita melihat adegan bagaimana mayat itu di bedah di tempat umum sehingga semua orang bisa nonton ada tukang copet ada pedagang ada anjing ada anak kecil yang lagi main kejaran-kejaran ada malaikat maut yang juga nonton di tengah-tengah tengkorak yang bawa arit itu jadi dia menjadi tontonan publik menjadi suatu pengetahuan yang semua orang ingin tahu di dalam perut saya itu ada apa sih kadang-kadang keruyuk-keruyuk kadang-kadang mules jadi mereka mau tahu lalu ini gambar ruang publik di mana operasi itu dilakukan nah kita masuk abad 20 ada dua orang ini meskipun yang terkenal itu lalu cuma satu yaitu Darwin dia menerbitkan buku tentang origin of species asal mula species itu di penghujung abad ke-19 memasuki abad ke-20 tidak banyak yang tahu bahwa Darwin itu mendapatkan banyak sekali bahan dari Wallace yang memang berada di lapangan dia berada di Sulawesi mencari macam-macam flora dan fauna lalu dia tuliskan dalam sebuah paper itu dia kirim semua ke Darwin untuk minta pandangannya Darwin mereka kolega oleh Darwin tanpa ngomong-ngomong itu dijadikan bagian dari bukunya dan dipublikasikan nah zaman dulu waktu Wallace mengetahui itu dia gak marah dia bangga merasa tersanjung karena temannya itu menggunakan bahan-bahan kalau sekarang itu berantem ke pengadilan tapi jadi sumbangan Wallace terhadap the origin of species itu sebetulnya sangat hampir separohnya mungkin karena Darwin itu fokusnya di Amerika Selatan di pulau yang namanya Galapagos yang ada kura-kura berubah jadi lebih miskin kekayaan flora faunanya dibandingkan di Nusantara nah sejak terbitnya buku ini segala macam hal tentang mitos legenda tentang tubuh manusia siapa manusia itu kenapa dia ada di dunia tujuan itu semua menjadi mitos yang lalu terhapus jadi kemudian yang menjadi in yang menjadi sangat laku itu adalah penjelasan dari perspektif evolusi dimana kita menjadi seperti sekarang karena ada seleksi alam jadi organisme hidup yang menghasilkan lebih banyak keturunan itulah yang punya peluang lebih besar untuk terlangsung dan bersinambung hidupnya di alam daripada yang menghasilkan keturunan lebih dikit jadi hewan-hewan makhluk hidup yang kalau beranak itu 12 bulan anaknya cuma satu itu kemungkinan terseleksi alam untuk terus bisa hidup di alam lingkungan itu lebih kecil daripada yang dalam 3 bulan anaknya langsung 15 misalnya dan teman-teman melihat semakin besar hewan itu yang semakin peluangnya kecil semakin hewannya menjadi kecil semakin peluangnya besar manusia itu pas di tengah dia tidak terlalu kecil tidak terlalu besar sehingga dari seleksi alam dia merupakan spesies yang paling berpotensi untuk sintas saya tidak akan menjelaskan ini tetapi secara singkatnya itu di dalam konsep yang namanya seleksi alam jadi inti kunci evolusi itu adalah pada yang namanya seleksi alam tidak semua keturunan yang dihasilkan bisa bertahan hidup hanya yang kuat saja yang akan terus bisa tumbuh dan hidup yang lemah itu mati-mati sendiri atau kalaupun hidup tidak akan sempat berreproduksi berkembang biak terus kemudian mati atau hanya menghasilkan keturunan sedikit sehingga yang paling mampu beradaptasi dengan alam lingkungan itulah yang akan terus bisa berreproduksi dengan sukses menurunkan kemudian kesuksesannya itu DNA DNA kesuksesannya itu kepada generasi-generasi berikutnya dan itulah yang namanya survival of the fittest yang terkuat yang akan sintas jika alam kemudian mengalami perubahan maka kemudian makhluk yang paling bisa dengan cepat beradaptasi dengan perubahan itu dialah yang akan bisa sintas itulah inti dari evolusi dengan ini kita sudah bergerak dari berbagai hal tadi itu ke pengertian tubuh di dalam bentuk yang sudah terreduksi menjadi sesuatu bagian yang kecil saja dari tubuh manusia tetapi kemudian bagi kelompok evolusi itu adalah inti dari diri kita dari tubuh kita maka dari Darwin berkembanglah evolusi genetika yang ditelopori paling tidak yang paling banyak menulis itu adalah seorang ilmuwan bernama Richard Dawkins argumen utamanya Dawkins apa bahwa manusia itu seperti halnya organisme hidup yang lain itu sebetulnya cuma mesin yang menciptakan yang membuat siapa bukan Tuhan tapi gen jadi gen itu kemudian supaya dia bisa terus sintas terus berkembang biak melanjutkan hidupnya dia perlu wadah perlu kendaraan kendaraannya apa tubuh teman-teman mungkin menganggap ini agak fantastik tapi kita sudah mengenal bagaimana DNA itu bisa membelah dirinya dari 1 jadi 2 2 jadi 4 sampai menjadi jumlah yang sangat banyak sekali dan dari situlah tangan kaki semua itu terbentuk koloni-koloni gen yang membelah diri menjadi banyak menjadi banyak sehingga menghasilkan tubuh yang kompleks ini sehingga tubuh itu dianggap sebagai melayani kepentingan gen nah gen manusia dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain itu adalah yang tatatan evolusinya paling sukses inilah adalah spesies yang paling berhasil beradaptasi dengan alam sehingga kita sebagian besar makhluk hidup yang lain punah manusia itu terus berubah beradaptasi menyesuaikan dirinya terus dengan perubahan alam selama jutaan tahun itu bahkan ketika belum menjadi manusia sampai akhirnya menjadi manusia oke nah apa kunci suksesnya itu karena gen manusia itu sifat utamanya dan satu-satunya itu adalah egoisme yang tidak mengenal belas kasih pada makhluk hidup yang lain ruthless selfishness karena sifat seperti itulah maka gen manusia itu menjadi gen yang paling sukses dia tidak peduli pada yang lain-lain yang penting saya hidup dan selamat kalau sendirian pun sendirian itulah justru kunci suksesnya spesies manusia di dalam seleksi alam maka itu konsep-konsep moral seperti harus mengasihi saling tolong menolong bantu-membantu mencapai kesejahteraan bersama gotong-royong itu semua kata Dogen berlawanan dengan sifat alamia gen kita itu tidak membantu manusia untuk lulus di dalam seleksi alam tetapi justru memperkecil peluang manusia untuk lulus dalam seleksi alam karena kalau kita berbuat baik tolong-menolong dan yang lain-lain itu kita mengorbankan sebagian dari kesenangan kita dan keinginan kita demi untuk orang banyak oke jadi maka itu gotong-royong dan tolong-menolong itu bertentangan dengan sifat asali manusia dengan gennya yang membentuk dunia tetapi tentu saja di dalam keadaan dan tertentu gen itu mampu melakukan hal-hal baik secara terbatas tidak habis-habisan tujuannya apa family karena dia punya tujuan sendiri diam-diam dibalik perbuatan baiknya dengan kata lain simpelnya kalau saya berbuat baik pada orang lain menyerahkan separuh dari makanan saya yang sesungguhnya tidak saya sukai untuk lakukan hal itu tetapi saya mau berikan separuh ke orang lain supaya orang lain melihat saya sebagai orang yang baik jadi itu ada keuntungan bagi saya dihormati dianggap sebagai orang baik omongan saya akan didengar dan dituruti itu secara jangka panjang juga bisa memperbesar peluang saya untuk sintas di dalam persaingan yang keras di kehidupannya jadi disini sekarang kita sudah mulai tubuh itu tidak lagi dibayangkan dari ubun-ubun sampai ke ujung jari kaki tetapi sebagai gen yang kita bahkan hanya bisa lihat di dalam mikroskop dan gen inilah penentu segala-galanya teman-teman kalau sekarang harus membayangkan tubuhnya itu hanya sebagai satu koloni gen itu sangat mustahil atau kalau punya anak bayi di rumah yang lucu sekali gemuk mengemaskan terus kita harus membayangkan bahwa dia cuma sekumpulan gen itu nyaris pikiran kita tidak akan bisa mencermai tetapi itulah faktanya sebetulnya kata Dawkins ini adalah contoh-contoh apa yang disebut sebagai altruisme perbuatan baik yang tampak di luar itu belum tentu dimotivasi oleh niat atau kehendak yang baik seringkali kehendak atau niat egois yang disembunyikan dibalik perbuatan baik dan dia mencontohkan di alam di alam itu terjadi banyak sekali belalang itu walang itu supaya bisa terus turun-temurun survive sintas berkembang yang jantan yang jantan harus mengawini belalang betina dan sambil menyetubuhi belalang yang betina itu si betina itu memakan secara pelan-pelan belalang jantannya jadi dimakan jadi dimakan kepalanya sampai tubuhnya sampai mati sampai habis jadi supaya bisa terkembang biak terus belalang itu tidak punah belalang jantan harus mengorbankan dirinya sampai mati supaya yang betina bisa kemudian bertelur dan menghasilkan belalang-belalang yang lain dalam jumlah lebih banyak hukum alamnya begitu seleksi alamnya seperti itu ada juga kemudian penelitian terhadap beberapa jenis burung laut burung laut itu punya cara berkomunikasi diantara sesama mereka sendiri jadi sebagai makhluk sosial kalau ada makanan itu mereka akan memproduksi cuitan dengan cara tertentu sehingga rame-rame kemudian akan datang ke makanan itu kalau ada bahaya mereka akan juga memproduksi cuitan dengan suara tertentu sehingga semua rame-rame itu sembunyi nah di dalam penelitian yang dilakukan para ahli ternyata ada sebagian yang egois mereka ketika melihat ada makanan secara sengaja itu membunyikan cuitan yang mengomunikasikan bahwa ada bahaya apa yang terjadi burung-burung laut yang lain lari bersembunyi terus yang nakal ini menikmati makanan itu jadi selamat menikmati putus ya saya baru putusnya dimana ya tadi sampai mana yang burung itu prof dia memberi makanan dia memberi tahu oke gak terlalu jauh ya nah kita lihat juga yang pingguin jadi pingguin itu sangat sosial sekali satu nyebur semua nyebur dari jauh kelihatannya kompak dan bersenang-senang tetapi kemudian di dalam penelitian itu dicermati bahwa pingguin yang di belakang itu sengaja mendorong yang di depan supaya kecebur tujuannya apa untuk melihat di dalam air itu ada pemangsa gak ada ikan yu gak ada singa laut gak ada beruang kutub gak ada orka gak itu lumba-lumba pemangsa kalau temannya kecebur itu tetap kemudian bisa berenang-renang dengan bebas yang lain nyebur semua berarti aman jadi kita lihat pola seperti itu terjadi pada semua spesies kita juga tahu kan manusia juga gitu ya teman yang cari untung sendiri punya hibah gak ngajak-ngajak diam-diam pengelitian sendiri menyebalkan tapi yang paling sukses kopusnya paling banyak insentifnya paling gede oke 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 nah jadi kaitan gen dengan tubuh apa jadi sangat secara sangat drastis sangat ekstrim tubuh direduksi menjadi gen nah gen itu punya potensi untuk hidup abadi teman-teman di dalam tubuh kita itu terkandung potensi keabadian tetapi dia terperangkap di dalam tubuh yang fana yang tidak abadi maka itu misinya gen yang ada di dalam setiap tubuh kita itu jangan sampai kalau tubuhnya mati dia ikut mati maka itu kenapa kita lalu punya anak berketurunan gitu supaya gen kita itu diturunkan diteruskan oleh anak kita oleh cucu kita seterusnya dia membawa DNA kita anak cucu kita itu tadi sudah saya katakan tubuh itu adalah koloni gen sekian banyak gen bergabung jadi satu terbentuklah tubuh kita misinya satu pokoknya mereproduksi diri sebanyak-banyak sehingga keberlangsungannya terjamin karena tubuh itu cuma sebagai mesin atau kendaraan maka supirnya yang mengendalikan itu gen nah tetapi cara mengendalikannya tidak secara langsung enggak eh belok kiri eh belok kanan enggak itu kita jadi kayak robot kalau seperti itu jadi caranya kerjanya itu bisa diumpamakan seperti programmer komputer yang sudah mengisi komputernya dengan segala macam perangkat lunak sehingga dia tinggal klik dia tinggal kasih satu perintah maka komputer itu akan mengerjakan banyak hal saya mau buka Excel maka begitu Excel terbuka berbagai macam hal kita bisa lakukan dengan Excel itu jadi tidak jadi tidak seperti robot yang setiap langkah itu harus di menunggu perintah dulu itu itu cara kerjagen di dalam relasinya dengan tubuh dari mana semua pengetahuan ini harus begini ini harus begitu dari pengalaman evolusi selama jutaan tahun bahkan ketika kita masih peramanusia masih belum jadi manusia seperti sekarang ini teman-teman yang gambar di kanan itu bukan benang ruwet kececeran di lantai karena jatuh kemudian itu adalah gambar otak itu foto otak kita ketika bagian lemaknya itu dihilangkan kemudian kita mendapatkan isinya kita mendapat miliaran bahkan triliunan neuron dan di tiap neuron itu punya ujung-ujung lagi yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dan setiap saat ini semua bekerja dengan aktif dan karena itu kita hidup jadi bagi para evolusionis tubuh itu ya ini tangan kaki itu cuma tinggal disuruh saja tetapi inilah pusat kendalinya inilah inti dari kehidupan kita dan otak itu justru adalah bagian tubuh yang paling telat untuk dipelajari yang sampai hari ini misterinya belum sepenuhnya terungkap setiap hari kalau teman-teman membaca jurnal-jurnal neuroscience hampir setiap edisi itu ada temuan baru tentang otak manusia belum selesai misterinya terungkap nah disinilah pusat kendali segala-galanya semua keputusan yang diambil oleh tubuh itu selalu punya resiko punya resiko bagi tubuh itu sendiri sebagai mesin pesintas maka itu pusat kendalinya harus betul-betul sempurna dan hebat sekali harus dahsyat harus komplit itulah otak 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 ini yang kemudian menjadi semacam supirnya maka tugas gen itu terlebih dahulu harus memprogram otak supaya otak itu siap dan mampu mengambil keputusan yang tepat tanpa didikte oleh gen gen itu kemudian jadi kayak steering committee saja bukan kayak komandan salah satu cara yang ditempuh gen untuk menyiapkan otak supaya bisa bekerja dengan efektif itu memberikan kemampuan kepada otak untuk belajar maka itu otak kita tidak menjadi lebih besar ukurannya tetapi kapasitasnya itu terus bertambah ukurannya tetap namun kapasitasnya itu terus berkembang itu yang tidak terjadi pada otak sebagian besar di nata dia tetap dia hanya bisa belajar hal yang baru dengan mengulang-ulangi tetapi tidak secara kreatif seperti otak manusia jadi gen itu seperti pembuat kebijakan otak adalah pelaksananya karena semakin kompleks urusatnya harus ditangani otak maka semakin banyak pelan-pelan yang tadinya harus didikte oleh gen lama-lama otak bisa mengambil hal ini sehingga kemudian perintah satu-satunya yang diberikan gen kepada otak lakukan apa yang menurut kamu terbaik supaya kita bersama-sama bisa sintas tidak punah maka terjadilah ini berbagai macam fungsi jadi motorik itu dimana untuk kemampuan bicara dimana kemampuan mendengar di sebelah mana kemampuan untuk merasakan apa yang ada di lingkungan kita dimana penglihatan dimana perasa di mata itu semua lengkap lidah wajah tangan kaki itu semua sudah ada bagian yang sebelah kanan ini yang ada khusus ada kotak ini yang terus berkembang khas manusia yang kapasitasnya bertambah terus karena mampu belajar sementara hewan itu dipercaya tidak baru saya baca pagi ini di dalam salah satu jurnal neuroscience ternyata anjing itu juga mampu mengembangkan kapasitas seperti otak manusia tapi baru hari ini muncul di jurnal sebelumnya dianggapannya itu tidak mampu binatang itu untuk melakukan itu kita masih terus jadi tubuh kita mesin sudah teruji kedasyatannya keandalannya kemampuannya sudah lolos ujian alam tantangan alam jadi sudah hampir sempurna itu sebabnya manusia itu kemudian adalah makhluk hidup yang paling sempurna tetapi gaung dari masa-masa sebelumnya bahwa realitas itu tidak sempurna dan seni itu masih punya ruang untuk membuatnya menjadi lebih indah itu masih membayangi pengertian kita tentang tubuh kita sekarang orang-orang evolusi sudah mau menjelaskan eh ibu-ibu bapak-bapak tubuh anda itu adalah mesin yang luar biasa sempurna namun kita masih menganggap tubuh kita itu jauh dari sempurna kita masih berusaha keras untuk menyempurnakan tubuh kita pakai obat pelangsing minum jamu macam-macam luluran makeup lipstick tidak hanya dengan jalur seni tetapi nanti teknologi pun dimanfaatkan untuk menyempurnakan tubuh manusia kalau teman-teman lihat gambar yang di atas itu manusia biasa itu tidak cukup pede untuk menghadapi monster penjahat raksasa dari planet lain dia harus pakai perlengkapan teknologi yang metal dan logam untuk kemudian baru percaya diri dan menjadi superior untuk melawan jadi tubuh natural dianggap tidak cukup harus kemudian dilengkapi dengan tubuh teknologi baru menjadi dasyat tapi sebelum masuk itu kita melihat bagaimana tubuh itu harus didisiplinkan nah ini bagiannya Pak Felti ya FUKO sebelum abad ke-18 zaman jahilia dan seterusnya kebelakang hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang itu harus ditindak lewat eksekusi yang dilakukan di tempat umum harus ditonton oleh banyak orang dan hukumannya itu harus hukuman badan disiksa sambil ditonton nah akibatnya perisiwa penghukuman ini lalu jadi semacam seremoni diumumkan orang datang semua diundang besok ada yang mau dihukum hati yuk nonton sambil makan kacang makan es gitu ya dan itu penting maka apa penting karena orang lalu melihat kalau kamu berani melawan otoritas ini yang akan terjadi pada dirimu kalau kamu berani mencuri milik raja maka kamu akan kehilangan nyawamu dan pada saat itu semua yang ada itu milik raja gak ada yang bukan milik raja kita metik buah apel di hutan itu buah apelnya raja karena itu bisa dihukum mati jadi rajanya tidak muncul orang bahkan tidak tahu rajanya mukanya kayak apa tetapi hukuman mati yang dilakukan di alun-alun tiap hari untuk memberi pelajaran kepada hamba itu merupakan tanda kehadiran dan kekuasaan si raja itu meskipun dia gak ada disitu jadi itu cara orang didisiplinkan nanti efek bahwa si raja itu tidak ada disitu tapi perintahnya dilaksanakan dan orang patuh itu akan kita lihat bentuknya di zaman sekarang seperti apa pada tubuh kita nah kalau di Jepang itu yang ada satu kelas istimewa yang namanya kelas samurai mereka itu di atas hukum hukum untuk masyarakat umum itu gak berlaku bagi samurai samurai itu kalau punya permasalahan dan dianggap melanggar hukumannya dua lewat ritual juga namanya sepuku dan kaisakunin sepuku itu adalah ketika dia harus menusuk perutnya sendiri kemudian setelah ditusuk perut bagian kirinya dia harus belatinya dia harus tarik ke kanan supaya semua yang ada di dalam perut itu terpotong semua dan di dalam keadaan yang sangat menyakitkan dan menderita itu maka kemudian ritual yang satu lagi dipraktekkan yaitu ritual yang namanya kaisakunin ada orang yang berdiri di belakangnya dan tugasnya itu memenggal kepalanya orang itu supaya apa supaya tidak menderita terlalu lama karena tidak langsung mati jadi itu kehormatannya ketika kemudian ini adalah penghormatan untuk kelas khusus jadi tujuannya bukan untuk menegakkan otoritas tuannya seperti yang terjadi di Eropa tetapi justru untuk menghormati si samurai ini yang dianggap sebagai kelas istimewa dia tidak mati dengan aib tetapi mati dengan penuh penghormatan kalau mau lihat lukisan peristiwanya seperti ini jadi sangat khidmat tidak ada yang cengengesan tidak ada yang makan minum ngobrol sendiri semua mengikuti prosesnya termasuk tuannya yang menjadi atasannya si samurai jadi dia betul-betul jadi upacara yang agung bukan upacara penyiksaan seperti yang ada di Eropa kemudian abad ke-18 itu yang namanya hukuman itu direformasi tidak lagi pada penyiksaan terhadap tubuh karena apa bukan karena dianggap tidak berperik kemanusiaan atau diadab tetapi kalau tiap kali kita ada penjahat itu harus bikin panggung harus bayarin al gojo kemudian nanti mayatnya mesti dibuang kemana repot sekali biayanya gede bagaimana caranya supaya hemat oh jangan disiksa dipermalukan saja sampai mati jadi ini adalah kasus contoh seorang perempuan yang dituduh bersina punya bayi tidak ketahuan siapa bapaknya lalu dia dipajang naik di atas panggung dan di bajunya itu dia harus mengenakan bordiran huruf A warnanya merah A itu adultery atau dalam bahasa indonesianya perzinahan jadi dia harus pakai itu di bajunya kemanapun dia pergi seumur hidupnya sehingga semua orang yang berpapasan dengan dia di jalan itu tahu bahwa dia adalah seorang perzinah itu cara menghukum yang paling murah dan sehingga kemudian dia menjadi semacam teater semua orang itu kemanapun akan bisa melihat satu persatu itu minggil tidak mau dekat-dekat dan jijik kalau punya anak itu dijauhkan dari perempuan yang seperti ini maka dia seperti dihukum oleh publik dengan cara tubuhnya ditempeli huruf A itu pada pakaiannya nah tidak terbayang belum ada gagasan untuk mengurung penjahat di dalam penjara ketika hukuman fisik terhadap tubuh itu berakhir diganti dengan dikasih label dikasih stigma sehingga dia membawa hukumannya dan kejahatannya terus kemana-mana tapi belum ada ide bikin penjara jadi kita masuk kemudian dari situ saja kita sudah melihat bagaimana kekuasaan itu mendisiplinkan warganya orang itu kemudian dipaksa untuk tahu apa yang boleh dilakukan apa yang tidak dan mematuhi walaupun yang ngasih perintah itu tidak muncul di depan dirinya untuk mendelik-mendelik dan tuding-tuding tapi dia tahu saya tidak boleh begini saya tidak boleh begitu karena saya sedang diawasi jadi pendisiplinan itu teknik-teknik yang diterapkan untuk mengendalikan bagaimana cara tubuh itu bergerak dan ini harus lewat pemaksaan dan lewat metode pengaturan yang bisa sangat kompleks di dalam suatu tempat tertentu di dalam suatu waktu tertentu kalau teman-teman membayangkan bagaimana caranya lihat saja latihan militer lihat saja latihannya para atlet yang dipersiapkan untuk si games untuk jadwalnya latihannya belas olahraga berjam-jam setiap hari subuh sore lagi maka dari situ dihasilkan lima orang nendang itu sama semua tidak ada yang kakinya ketinggalan tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain atau kakinya yang satu bengkong tidak sama juga seperti di dalam olahraga itu mereka bergandeng tangan kaki mengangkat semua seragam sekali itu cara tubuh didisiplinkan itu mekanisme untuk kemudian menciptakan keseragaman yang seperti ini di dalam proses ini diperlukan tiga langkah pengawasan ada yang memelototi ada yang menilai sukses tidak lamban tidak tercapai tidak dan ada yang menguji sudah bagus betul atau belum nah semua ini semua teknik dan mekanisme ini lalu menemukan wujudnya di dalam satu barang atau satu objek yang namanya panoptikon panoptikon itu arsitektur bentuk bangunan dimana kalau saya berada di tengah bangunan itu saya bisa melihat semua yang ada di sekeliling bangunan itu 360 derajat jadi siapapun yang ada di sekeliling tempat saya berada bisa saya lihat sementara mereka itu tidak bisa melihat saya itu panoptikon optik itu lihat pan itu semua panoptikon itu artinya itu jadi model idealnya dari mana oh disediakan bahkan sebelum zaman ada latihan militer itu pendidikan biara untuk mendidik calon-calon imam atau pastur itu luar biasa gilanya bahkan kawin aja nggak boleh harus selibat nanti itu ditiru oleh pendidikan-pendidikan militer model itu jadi semacam purwa rupa yang lalu kemudian dimultiplikasi ditiru lebih jauh lagi di sekolah-sekolah unggulan di pramuka di perguruan-perguruan silat itu semua akan meniru model yang sama jadi tiba-tiba institusi pendidikan itu sekarang berfungsi jadi sarana yang menggantikan penjara di dalam melaksanakan pendisiplinan terhadap tubuh tujuan akhirnya apa? untuk menanamkan kepatuhan bahkan penjara pun itu diperlunak namanya lembaga pemasyarakatan untuk memasyarakatkan kembali penghuninya dididik dibuat jadi orang yang patuh yang nurut supaya bisa dipulangkan lagi ke masyarakat basisnya apa? penyesalan kesadaran bahwa dia sudah berbuat salah dan lalu menebus kesalahannya itu menjalani masa hukumannya diperbaiki moral mentalnya dikasih skills dan keterampilan lalu dikembalikan ke masyarakat jadi pendisiplinannya sepertinya sangat manusiawi itu gambar yang paling bawah itu orang yang sedang ujian PNS bukan di Indonesia jadi itu di India seragam semua semua bergeraknya sama nah ini contoh panopticon ini penjara diadopsi di dalam penjara jadi sipir yang berada di tengah itu bisa melihat semua kamar sekeliling penjara itu di lantai 1, 2, 3, 4 dan bisa melihat ke dalam sel karena setiap sel itu ada jendela kecil yang ada di dalam sel belum tentu bisa melihat yang di menara ini tapi yang di menara ini bisa melihat dia lagi lagi jongkok atau lagi tidur atau lagi baca itu mereka bisa melihat dari menara yang di tengah kemudian ini konsep kelas pendidikan bagi para napi dimasukkan ke dalam itu kepalanya saja yang kelihatan yang ngantuk langsung ketahuan itu sudah ada sipir yang siap getok kalau ada yang sampai ngantuk dan gurunya ngomong di situ tidak ada yang bisa meleng karena semuanya akan bisa terlihat ini konsep ini wujud fisiknya nah ini metafornya bagaimana gerak kita itu diawasi tubuh kita itu melakukan apa itu selalu diawasi mulai dari marka-marka jalan yang berisi peringatan dan ancaman dilarang membuang sampah dendanya 500 dolar orang walaupun tidak ada polisi tidak ada satpol PP ada tanda begini saja sudah mikir dua kali mau buang sampah padahal tidak ada yang mengawaskan jadi dia menjadi metafor bagi panoplikon tanda itu demikian juga kalau kita mau pergi ke rumah orang terus ada awas anjing galak itu kita udah lain tubuh itu kemudian langsung merespon dengan cara gak bisa leye-leye lenggang-lenggang tiba-tiba kita jadi waspada jadi tegang selinggukan dulu gak berani masuk jadi bagaimana operasional tubuh kita diatur oleh tanda-tanda seperti ini dan yang paling canggih tentu saja CCTV CCTV itu jadi panoptikon yang sekarang paling pamungkas Anda ngelewatin garis bentri itu tiba-tiba udah dikirimi surat hilang nantinya di rumahnya karena ada mata tak terlihat begitu itu tidak ada maka terjadinya semerawut yang di sebelah kanan itu tidak ada disiplin tidak ada kepatuhan tidak ada keteraturan jadi apa semua yang mau dicapai ini sih dengan tubuh kita di dalam semua proses itu tubuh kita itu dibuat menjadi patuh dibentuk menjadi patuh diubah supaya jadi patuh disempurnakan dengan cara pemaksaan kepatuhan yang terus-menerus dengan ancaman sanksi denda hukuman dan yang lain-lain yang tidak henti-henti sampai kemudian kepatuhan itu terbentuk kalau saya jalan di tempat sepi saya makan pisang kemudian saya cari tempat sampah tidak ada itu saya tidak berani sekarang buang kulit pisangnya sembarangan saya mungkin akan masukkan kantong kresek atau tas saya sampai rumah ada tempat sampah baru saya buang walaupun tidak ada satu manusia pun yang ada di sekitar situ jadi kepatuhan atau dosility itu akan menghasilkan pendaya gunaan siapa yang tidak senang kalau punya warga yang nurut kayak begini itu kan impian idealnya semua pimpinan dari mulai dari instansi sampai ke negara itu maunya punya anak buah itu yang nurut sehingga saya suruh apa saja dijalankan jadi untuk itu yang harus dikenai pendisiplinan dan siksaan pertama-tama tubuhnya nggak dicambukin tetapi diatur saya misalnya jam 8 itu sudah harus sibuk mencet-mencet HP untuk tidak lupa absen nanti pulangnya saya juga harus jangan lupa lagi mencet-mencet HP sebelum beres-beres supaya tidak lupa dimanapun saya berada gerakan itu menjadi sesuatu yang setiap hari saya lakukan sampai lama-lama sudah spontan nggak akan lupa sikat gigi mandi pakai sabun itu semua tipe sekarang sudah menjadi kenapa harus pakai sabun kenapa harus sikat kenapa harus pakai order nggak kita pertanyakan lagi karena sudah tertanam kepatuhan itu nah buat negara warga negara yang pintar dilatih disekolahin cerdas S3 nurut waduh ini impian betul anak-anak muda yang badannya dilatih dengan sangat hebat fisiknya prima dilatih untuk membunuh untuk menembak untuk perang disuruh pergi ke medan perang manapun nggak bertanya jawabnya siap mati pun siap siapa yang nggak pekepingin punya anak buah atau warga yang seperti itu hebat dasyat unggul pinter nurut tapi semua itu hanya bisa dilakukan dengan mendisiplinkan tubuh yang fisik itu intinya jadi itu namanya regimentasi tubuh kalau sudah terinternalisasi maka dia akan menjadi suatu pola hidup masyarakat di negara-negara barat nggak ada ada pohon nggak ada yang mau kencing di bawah pohon meskipun kebelet karena sudah tertanam kepatuhannya itu kita kadang-kadang masih nakal kadang lihat selingat-selingat kencing di bawah pohon gitu makanya negara jadi repot ngurusin kita gitu tubuh yang patuh itu adalah yang mampu mengawasi dirinya sendiri self-monitoring mampu menyempurnakan kekurangan tubuhnya sendiri itu self-correction dan ini semua diperoleh kemampuannya dari mana? dari sekolah dari TK sampai universitas itu kita dikasih ini terus mampu belajar mandiri tidak harus tergantung pada dosen kalau bikin paper itu tahu bagaimana cara memperbaikinya supaya diterima di jurnal itu kan dilatih terus diajarkan jadi kebutuhan maka itu dibutuhkan regulasi dibutuhkan kehadiran aparat pada mulanya untuk memelototi tapi begitu terinternalisasi tidak perlu ada banyak polisi tidak perlu ada banyak aturan orang sudah dengan sendirinya melakukan yang beradab itu adalah yang itu yang tidak belum sampai ke situ itu masih biadab masih terbelakang gunanya untuk apa? untuk ini Anda sekian ratus orang itu kalau Anda bagian melintingi rokoknya gerakannya sama semua sekian ratus orang yang bagian melinting yang melinting semua sama yang bagian masang label banderol yang bagian ngepak masukin semua 12 atau 20 batang ke dalam itu sama semua geraknya sama jari-jarinya tangannya semua sama targetnya di akhir waktu harus mencapai 500 batang semuanya dapat 500 batang dipersenjatai kemampuan membunuhnya luar biasa gesit hebat fisiknya prima nurut suruh bunuh diri bunuh diri kalau komandannya bilang kamu sana maju serbu serbu dan itu secara lebih halus secara sedikit lebih lunak juga dilakukan di sekolah-sekolah umum itu ada gambar hitam putih itu korset bagaimana perempuan itu menyiksa tubuh pakai korset karena kalau enggak itu dianggap gembrot enggak cantik enggak seksi jadi mereka mau meras pinggangnya supaya mengikuti kemauan normanya masyarakat tentang apa itu kecantikan apa itu keindahan apa itu kesempurnaan yang enggak pakai justru jadi senewan merasa dirinya kurang nah ini contoh teman-teman konkret ya dari kurikulum SD tahun 2013 kalau enggak percaya orang belajar bahasa Indonesia itu yang menjadi sasaran itu fisik coba teman-teman lihat bunyinya memiliki disiplin dan tanggung jawab untuk hidup rehat bentuknya apa merawat hewan merawat tumbuhan melalui pemanfaatan bahasa Indonesia atau bahasa daerah bingung ya bingung apakah mengajak tumbuhan dan hewan itu bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa daerah tapi intinya merawat itu adalah fisik tanggung jawab itu bagaimana orang tahu saya bertanggung jawab karena tubuh saya melakukan suatu pekerjaan lalu bisa dinilai oh dia bertanggung jawab kalau tubuh saya datang telat saya dinilai tidak disiplin niat untuk matematika yang sama sekali mestinya aktivitas 100% pikiran apa bunyi kurikulumnya untuk kelas 1 SD menunjukkan perilaku patuh pada aturan dalam melakukan penjumlahan pengurangan sesuai dengan prosedur aturan dengan memperhatikan nilai tempat puluhan dan satuan 1 SD makanya dulu saya sebel sekali matematika karena walaupun jawaban saya betul tapi kalau prosedur menjawabnya tidak mengikuti petunjuk gurunya salah jawaban betul itu tidak jadi soal yang jadi soal patuh atau tidak lalu perilaku rapi menata benda-benda di ruang kelas berdasarkan dimensi kotak jadiin satu sama kotak segitiga jadiin satu sama segitiga ukurannya kecil sebelah sini ukuran besar sebelah sini itu dipakai untuk menilai keberhasilan capaian matematika di kelas 1 SD kita masuk ke teknologi kembali seni bertemu dengan sains kembali seni bertemu dengan teknologi seperti dulu sebelum abad ke-19 siklusnya balik teknologi dan sains itu membentuk tubuh lewat berbagai macam kesenian sarananya kesenian yang memberikan gambaran futuristik apa yang kita bisa lakukan lebih jauh dengan tubuh kita kita ada gambar cyborg yang tubuh casing luarnya manusia tetapi di dalamnya itu kesih semua teknologi dan sains juga mampu menampilkan tubuh manusia dengan kemampuannya yang paling ekstrim yang tidak bisa dilakukan oleh tubuh natural maka itu robot itu selalu lebih menang daripada manusia di dalam film lebih kuat lebih segala macam sekarang pun demikian robotik dengan AI segala macam robot itu tidak bisa capek tidak perlu makan tidak perlu minum bisa bekerja non-stop sementara manusia tidak perkembangan konstruksi tubuh manusia pun akibat intervensi saintek ini menyebabkan sekarang persoalan baru terkait dengan etika terkait dengan humanisme sejauh mana tubuh manusia itu boleh dijadikan objek perkembangan saintek atau dikorbankan demi perkembangan saintek itu isu kita sekarang estetisasi tubuh juga jadi cara membuat tubuh lebih indah lebih sempurna juga dilakukan lewat pendisiplinan bentuk gerak jadi kalau kita menari dan harus harmonis dengan pasangan kita itu bentuk pengaturan bentuk pendisiplinan yang kita tidak sadar jadi satu kakinya ngangkang ke kiri satu kakinya ngangkang ke kanan dua orang yang berbeda tetapi simetri kalau tidak Anda tidak bisa menghasilkan suatu bentuk pertarian seperti ini tapi juga ide bahwa di lidah itu perlu dipasangin anting di bibir itu kalau enggak rasanya kok enggak cantik atau belum cantik itu sekarang kuping itu dijejer-jejerin anting lima bukan suatu fenomena modern karena secara tradisi dulu di masyarakat modern sudah ada tattoo menggambari tubuh mewarnai tubuh memasang berbagai macam aksesoris pada tubuh demi terlihat lebih cantik atau lebih indah itu adalah ranahnya seni dalam banyak hal manusia modern itu mengadopsi kesenian tubuh dan dari tradisi masyarakat-masyarakat yang primitif yang pramoderni tetapi sekarang dibantu oleh perangkat teknologi alat tatonya itu enggak lagi menyiksa dan menyakitkan enggak terasa sambil bebaring lebahan tiba-tiba selesai tiba-tiba gambar bunga muncul di tangan teknologi juga membantu manusia membuat model-model bagi dirinya sendiri dalam berbagai bentuk dalam berbagai tampilan didandanin maunya kayak gimana efek samping dari teknologi pandai tubuh kita itu manusia justru mengalami krisis kekurangan dia selalu merasa tubuhnya itu kurang bahwa tubuh yang natural itu inferior dan tidak dikehendaki dan tidak disukai di dalam sejumlah kondisi yang ekstrim tubuh itu kemudian justru dijadikan untuk senjata untuk melawan kultur oke ya gitu jadi estetisasi tubuh itu dijadikan sarana untuk melakukan perlawanan tubuh itu kemudian dijadikan senjata untuk menyakiti lawan dari kelompok lain di dalam masyarakat ini contohnya punk neonazi skinhead yang kalau kita melihat itu kita ingin muntah ini kok badan dibikin kayak gitu ini apa nggak punya harga diri kita selalu begitu dan mereka makin seneng kalau kita tersinggung atau tertusuk perasaannya karena memang itu tujuannya kenapa kita tertusuk perasaan kita karena kita bagian dari yang beradab yang patuh yang mengikuti arus zaman tapi sambil memberontak itu juga dia menganggap tubuhnya itu menjadi indah dengan tampilan atau dandanan yang seperti ini maka dia bangga menampilkan dirinya kita lihat ya bentuk-bentuk yang berbeda-beda bagaimana tubuh itu didandani dari potongan rambut sampai tato sampai macam-macam sampai aksesoris rantai paku segala macam dipasang di pakaian dan badan nah oke intervensi saint-tech pada tubuh itu membuat tubuh atau paling tidak dipahami dipandang dipercayai dengan intervensi saint-tech tubuh kita jadi lebih superior tidak ada lagi misteri di dalam tubuh kita tidak ada lagi rahasia karena saint-tech itu sudah mengekspos semuanya tidak ada lagi yang tidak diketahui pertanyaan penting yang muncul apakah kini dengan demikian sudah lahir satu estetika baru tentang tubuh manusia yang tidak humanis tetapi justru anti humanis apakah antroposentrismo masih hidup yang dulu dilahirkan oleh renesans apakah manusia itu masih menjadi pusat alam semesta dan pusat kehidupan atau dia tidak lagi menjadi itu semua pada saat yang sama dia merasa menjadi lebih superior karena intervensi saint-tech ini itu paradoksnya nah ini kita lihat mulai dari jember etnik festival yang paling kiri bawah kita hampir tidak melihat manusianya tertutup dengan busananya yang mengombinasikan seni dan teknologi sebagian tetapi kita juga bisa melihat bagaimana kemampuan kekuatan manusia jadi berlipat ganda ketika dia memakai perangkat-perangkat yang dihasilkan oleh saint-tech dan ini sangat bertebaran di dalam film-film superhero fantasy dan yang lain-lain itu dan kemudian kita sampai di sini bagaimana tubuh alamiah itu diblejeti ini manusia betulan teman-teman mayat betulan yang kemudian diperoleh dengan cara yang halal katanya lalu kemudian dipakai untuk sains dipamerkan supaya orang tahu otot tulang siarah-siarah pembuluh darah kalau manusia sedang bergerak dengan cara tertentu itu maka bagaimana otot jaringan di dalamnya itu lalu merespon itu isi perutnya ini tidak boleh masuk di Indonesia tetapi yang paling dekat pernah sampai ke Singapura di Eropa Amerika semua kota besar sudah ditatangi tapi Indonesia tidak kita bisa melihat janin di dalam rahim jadi ini semua manusia yang pernah hidup dan tubuhnya kemudian dimanfaatkan untuk seperti ini satu dia membuat mata kita terbuka tidak tidak ada lagi misteri di dalam tubuh kita tetapi dia juga dengan dipamerkan seperti ini dia juga menjadi suatu objek estetik inilah konsep keindahan masa kini yang beberapa tahun yang lalu itu mungkin menjadi suatu pemandangan yang mengerikan yang di luar imajinasi waras kita tetapi sekarang dia menjadi keliling ke galeri-galeri dan museum-museum dan orang harus membayar sangat mahal untuk masuk saya pernah masuk satu kali ekshibisi seperti ini di negara lain oke terakhir sepanjang masa tubuh selalu jadi objek kepengaturan dan pengendalian untuk mencapai tujuan atau kegunaan tertentu tubuh yang natural tidak lagi berterima bagi masyarakat yang menganggap dirinya berbudaya atau berperadaban karena apa? karena tubuh yang natural tidak atau belum didisiplinkan dan tidak atau belum bisa dikendalikan untuk bisa dimanfaatkan tubuh natural tidak pernah dianggap sudah memandai dan sudah sempurna sehingga berbagai cara ditempu untuk terus-menerus memperbaiki dan mengubahnya supaya jadi sempurna semua ini mengatakan apa? bahwa kemajuan kebudayaan kita dari era ke era itu sangat tergantung pada sejauh mana masyarakat pada saat itu sukses dalam mendisiplinan tubuh sehingga tubuh dengan segala bentuk kepekanturannya itu sebetulnya adalah landasan fundamental dari kebudayaan di tempat manapun itu adalah pernyataan yang akhir yang saya mau katakan ada referensi nanti bisa dibagikan PPT ini saya kembalikan ke Pak Ferdi makasih Prof saya tidak bisa tidak memugi ini luar biasa bagi saya bagaimana merangkum banyak dimensi soal tubuh dalam satu pemamparan mungkin beda sama Yuwal Nofahari ini cuma di rambut tapi itu pernyataan yang saya catat di akhir itu sangat luar biasa menurut saya bahwa semua pengembangan kebudayaan itu ditujukan untuk mendisiplinkan tubuh dan itu saya pikir esensi dari sejarah pemikiran mengenai tubuh yang Prof sampaikan hari ini Bapak Ibu saya kemarin membaca salah satu keluh kesah Peter Carey ya Peter Carey kalau saya tidak salah penulis sejarah Indonesia yang merumbuskan sesuatu yang disebut sebagai kesunyian yang membekakan jadi bagi seseorang seperti ilmuwan seperti Peter Carey bahwa suatu penghargaan ilmiah adalah bagaimana kita memberi tanggapan bagi sebuah pemamparan ilmiah saat itu kasusnya buku Diponegoro dan saya pikir Prof Maneka Budiman juga sama beliau tentu mengharapkan sebuah penghargaan dari pemamparan beliau berupa pertanyaan-pertanyaan untuk itu saya buka sesi pertanyaan pertama hari ini silakan melakukan raise hand kalau memang ada yang memberikan kepada Prof Maneka Budiman dari pemamparannya tadi Tidak ada tidak ada murid mumet yang mau nanya mungkin masih terbayang-bayang patung Daud tadi Prof ya silakan Pak Buf Septial ya silakan Pak Buf Prof terima kasih paparan tadi Prof hukuman tadi saya menarik menikapi itu di pada sebagian masyarakat seperti tadi itu ada terapi tapi ada tradisi di masyarakat Minang hanya dengan uturan lisan saja itu menjadi simbol hukum sederhana saja bahasanya begini kalau seseorang melakukan kesalahan hukumannya sederhana saja KT tidak berpucuk ke atas tidak ada pucuk ke bawah tidak ada akar di tengah digirik digirik kumbang di tengah akan dimakan kumbang artinya itu hancurnya satu keturunan orang takut melakukan kesalahan perbuatan segala macam dalam tataran adat hanya dengan tuturan lisan itu artinya kita 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 juga lokalitas yang menarik untuk berbicara mengenai hukuman tadi itu yang terbayang bagi saya ketika prop bicara bagaimana terapi yang dilakukan pada sebagian masyarakat itu mungkin prop saya mau komentar boleh langsung saya jawab atau dikumpulkan dulu Pak untuk bagi adat itu mampu bekerja secara efektif menjadi semacam penjera atau penggetar sehingga dengan tuturan saja orang kemudian patuh itu membutuhkan waktu yang sangat lama membutuhkan adat itu untuk mentradisi dulu baru kemudian dia bisa menjadi efektif jadi ketika dia sudah sampai pada momen ketika dia kemudian dituruti tanpa harus menghukum betulan hanya dengan peringatan maka dia sudah menjadi seperti panoptikon fungsinya saya tidak lagi perlu menakuti orang dengan suatu tindakan fisik maka orang itu pasti sudah akan patuh tanpa perlu dihukum betulan dengan tabu dengan pantangan dengan macam-macam syarat segala macam itu sudah ketika adat sudah mampu melaksanakan fungsi itu dengan efektif maka dia sudah menjadi part optikon dan adat itu kan tidak membahayakan orang tidak ada yang sakit hati merasa sama seperti kalau anda sekolah kayak seolah-olah sampai SMA itu belum cukup puas masih mencari siksaan lebih jauh lagi masuk S1 4 tahun masuk S2 2 tahun masuk S3 4 5 tahun makin lama siksaannya makin luar biasa bikin paper mesti publikasi mesti bikin disertasi mesti bimbingan tetapi dengan senang hati anda lakukan mau bayar mahal lagi bayar mahal masuk di perintah-perintah dosennya apapun kata dosennya anda akan lakukan walaupun mesti begadang mesti stres mesti kehidupan rumah tangga dan perkawinan terancam bubar anda tetap akan melakukan dimana efek menakutkannya tidak ada cuma anda sudah mengatakan diri kepada saya harus menyelesaikan paper ini sebelum deadline inilah yang namanya mekanisme pendisiplinan dan pengaturan yang tidak lagi membutuhkan siksaan fisik tetapi sudah bisa dilakukan dengan menanamkan kepatuhan dengan sukarela bahkan orang mau berkorban waktu berkorban duit untuk menjalani siksaan itu gitu gitu oke ya absurd kan ya gak masuk akal kan ya tetapi terjadi jadi proses bagaimana pan-opticon bekerja bagaimana kepengaturan bekerja ya seperti itu kita jadi pintar S3 cum laude IPnya 4,9 tapi patuh bukan pemberontak silahkan lanjut ada bufahriati cukup ya oke baik cukup ada bufahriati juga ada beberapa pertanyaan di kolom komentar tapi kita kita bufahriati dulu silahkan bufahriati baik terima kasih saya gak usah buka kamera ya saya sudah tahu seperti apa ibu jadi tidak perlu melihat di kamera dengan lagi sangat menarik tadi saya ikuti apa lecture dari prof ini luar biasa tentang tubuh manusia ya prof ya dari sejarah dari awal hingga yang menakutkan lagi aduh saya jadi merinding dengannya tapi saya ingin menayakan hal yang agak berbeda ini prof terkait dengan tubuh fisik yang tadi kan prof banyak bercerita tentang tubuh fisik kalau kombinasi ini ada tubuh fisik dan non fisik gitu ini kalau kita dengar cerita-cerita orang dulu ya prof itu kan seorang yang punya kekuatan dia punya tubuh fisik dan juga bisa punya tubuh non fisik yang bisa berada di wilayah lain nah ini di dalam sejarah itu di bagian mana ya prof tadi belum belum terungkap saya ingin tahu ada enggak sejarah yang yang menceritakan tentang apa yang menggabungkan antara fisik dan non fisik ini demikian prof terima kasih baik terima kasih ibu Pak Riyadi pertanyaan yang sangat menarik dan kepaparan saya itu tidak menyediakan jawaban bagi pertanyaan itu mengapa karena perspektifnya itu sains jadi kalau kita berdebat dengan katakanlah para teori tikus evolusi mereka tidak akan menerima bahwa jiwa itu ada pertanyaannya adalah tolong tunjukkan secara empirik bahwa itu ada maka saya akan mengakui itu ada tetapi selama secara empirik kita tidak mampu membuktikan keberadaannya empirik itu berarti panca indera harus bisa menangkap maka bagi sains itu tidak ada jiwa itu tidak ada tadi kaum evolusionis sudah berusaha menjelaskan yang kita anggap jiwa itu apa sih itu otak yang bekerja dengan sangat kompleks dan canggih karena sudah dibekali oleh pengalaman evolusi jutaan tahun organisme hidup jadi luar biasa kemampuannya punya semua menghadapi tantangan alam yang seperti apapun sudah pernah dihadapi di masa lalu dalam perjalanan nenek moyang manusia bahkan dari era pramanusia tidak ada lagi tantangan yang sangat berbeda sekali yang sangat baru yang belum pernah dihadapi moyang kita sebelumnya dan kita kemudian takjub dengan kehebatan kerja otak sendiri sampai-sampai kita tidak percaya mana mungkin otak kita itu bisa sehebat ini pasti ada kekuatan misterius yang campur tangan dan bekerja di dalam diri saya itulah yang melahirkan konsep yang namanya jiwa lebih jauh lagi Dawkins itu misalnya Richard Dawkins itulah yang melahirkan konsep tentang gagasan adanya Tuhan tapi kalau apa yang dikatakan Richard Dawkins benar berarti gagasan Tuhan pun diciptakan oleh otak manusia kenapa untuk apa ada untungnya enggak ada selama proses evolusi kepercayaan orang bahwa Tuhan itu ada ternyata banyak membantu manusia untuk sintas dalam hidupnya kenapa kok banjir sungai ini ini pasti Tuhan marah penamanya mungkin bukan Tuhan Dewa atau penguasa alam jadi gimana caranya ayo kita kasih sajen ayo kita bikin umpacara eh kemudian banjirnya surut nah berarti kalau disenangkan hatinya dia akan memberi berkah kalau kita lupa menyenangkan hatinya dia akan menghugut kita sesimpel itu pemikirannya kesimpulan yang diperoleh bukan dari proses empirik tetapi dari penarikan kesimpulan yang prosesnya analogis karena banjirnya berhenti berarti Tuhan ada gitu oke jadi itu itu cara mereka menjelaskan apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Fakriyati ada jiwa jawaban mereka adalah buktikan dulu secara empirik bahwa itu ada selama belum bisa dibuktikan empirik mereka akan tetap berpendapat bahwa jiwa itu adalah suatu gagasan yang diciptakan oleh otak kita sendiri karena dia nggak percaya bahwa dia mampu melakukan hal-hal yang sangat hebat bahwa otak itu mampu melakukan hal-hal yang sangat hebat sehingga kemudian kita perlu punya pendelasan lain perlu ada aktor lain agen lain yang bekerja di luar otak sehingga mengakibatkan hal-hal ajaib itu terjadi ini tentu saja harus dipahami bahwa di dalam konteks Indonesia sangat tidak memadai pendelasan itu karena ada orang yang juga bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang bisa terbang bagaimana mando itu bisa bergerak sendiri ke sana kemari tanpa ada tangan yang memegang itu hal-hal seperti itu masih membutuhkan pendelasan saintifik yang lebih lanjut tetapi saya kira seperti bagaimana tubuh itu diatur didisiplinkan kemudian bagaimana kemampuan untuk memonitor dan mengoreksi diri sendiri itu kemudian tertanam sebagai sistem internal saya kira sangat bermanfaat dan bisa membuka peluang baru untuk meneliti tradisi dan adat meneliti ritual yang sebelumnya mungkin tidak pernah diteliti dari perspektif ini dari perspektif panoptikon dari perspektif pendisiplinan dan pengaturan tubuh selalu kaitannya dengan yang mistik dengan yang tabu dan segala macam itu tapi teman-teman bisa bagaimana adat itu kemudian bisa menjadi sangat efektif di dalam mengatur tidak hanya warga masyarakat secara kolektif tetapi individu orang per orang sehingga tidak boleh nangkep ikan dari bulan sekian sampai bulan sekian di tempat ini diikuti walaupun tidak ada yang mengawasi bagaimana proses kepengaturan itu bisa dijelaskan sampai kemudian dia efektif sangat menarik kalau ada penelitian terhadap tradisi tetapi yang pendekatannya dari sini itu Moga-moga bisa menjawab terima kasih banyak Prof ada dua pertanyaan sebenarnya yang hampir serupa dengan pertanyaan Bu Fahri tadi mengenai posisi Al-Ghazali khususnya yang seorang filsafat Islam filosofi Islam tapi menurut saya mungkin itu yang mungkin bugatan utama mereka ada Pak Khairul Fuad lalu ada Pak sebentar sebentar saya lihat ada Pak Ah Fahri Buat lalu Pak aduh sebentar ya tapi maksudnya bahwa apa yang Prof sampaikan tadi kan hampir semuanya berfokus pada filsafat barat bukan filsafat Islam dan pada kevisikan tubuh tidak berbicara tentang akal budi yang abstrak betul tapi maksud saya ada konsep tubuh juga dalam filsafat yang lebih spiritualis sifatnya posisinya dimana dalam dinamika pemikiran soal tubuh itu Prof jadi lagi-lagi dari perspektif seberang dasarnya itu landasan berpikirnya itu masih sama yaitu bahwa ada tubuh ada jiwa tinggal kemudian dilihat di dalam kultur mana tubuh itu dianggap setara dengan jiwa di dalam kultur atau agama mana dianggap jiwa itu lebih primer daripada tubuh tetapi intinya agama-agama itu beroperasi di dalam memahami manusia itu dengan mendikotomikan jiwa dan tubuh ilmu psikologi modern bukan agama itu mendikotomikan antara main pikiran dengan motorik dan sensorik kognitif dengan motorik dan sensorik satu kerjaannya otak satu kerjaannya badan agama bukan otak agama itu membayangkan ada satu jiwa yang independen yang hidup mengatur kita dan sehingga kita melakukan sesuatu dengan cara tertentu tetapi saya sebagai orang beragama tentu saja saya percaya itu dan masih percaya namun kita tidak bisa mengabaikan penjelasannya sains penjelasannya sains itu selalu lebih maju satu langkah kenapa karena mereka bisa membuktikan secara scientific bahwa itu semua yang kita pikirkan sebagai kerjaannya jiwa ternyata proses-prosesnya terjadi pada otak mereka bisa dengan scan MRI mereka bisa lihat bagian otak mana yang sedang aktif memproduksi apa bagian otak mana yang sedang pasif tidak memproduksi apa-apa ujung neuron mana yang sedang bertemu dengan ujung neuron yang mana menghasilkan tindakan atau perbuatan atau pikiran seperti apa itu teruji secara sains sementara kita itu keberadaan jiwa keberadaan Tuhan yang maha kuasa kita hanya harus bisa meyakinkan diri bahwa itu adalah suatu kebenaran tapi kebenaran yang subjektif kita yakini tetapi kita tidak bisa membuktikannya secara empirik pada orang lain supaya orang lain setuju dengan saya kalau saya mengatakan tadi malam saya ketemu kuntilanak yang tidak lihat itu tidak percaya kalau mereka belum lihat sendiri tapi saya yakin tadi malam saya ketemu kuntilanak kebenaran itu kemudian menjadi kebenaran yang subjektif untuk diri saya sendiri tidak berarti itu tidak benar tetapi sains itu masih perlu jalan yang panjang untuk kemudian metode-metodenya bisa menyentuh aspek-aspek yang sifatnya mistis supernatural dan di luar empirik ini jadi mari kita memahami itu sebagai ketidaksempurnaan sains daripada cacat atau kegagalan kita untuk memahami kebenaran Tuhan misalnya kalau teman-teman adalah berangkat dari sisi sebagai orang beragama itu yang jadi kalau orang-orang seperti Dawkins Floyd Darwin itu mengatakan Tuhan tidak ada itu bukan tidak ada secara faktual tapi tidak ada secara saintifik secara faktual mungkin tetapi karena mereka berbicara dari perspektif sains mereka tidak akan berusaha repot-repot menjelaskan keberadaannya dari sains tidak ada tetapi tidak berarti secara betulan zat yang namanya Tuhan itu tidak ada itu sesuatu makanya kita mengertinya dengan imam bukan dengan akal mungkin saya tidak salah ngomong tiba-tiba masuk area yang sangat sensitif oke Bapak Ibu masih ada mohon-mohon itu menjawab untuk Pak Hai Rufan sama Pak Naufal tadi juga sekalian lalu ada juga terakhir Pak Nandang yang mengenai bagaimana menjadi ada saya pikir itu satu paket jawaban sebenarnya masih senada baik masih ada pertanyaan Bapak Ibu itu yang menyadari bahwa tubuh milik sendiri sangat sulit baru sadar ketika sakit saya pikir itu juga terjawab langsung dan lagi-lagi jawabannya yang memberitahu itu otak bahwa rasanya sakit itu adalah komunikasi antara otak dengan bagian tubuh yang sakit itu tapi ada satu lagi istilah yang saya temukan bahwa tadi kan ada tubuh yang diimajinasikan dan di konsep baru ada yang disebut sebagai tubuh yang kita fantasikan dipantastikan itu apa bagian yang terakhir tadi yang ada beberapa salindia terakhir yang mengenai mekanisasi tubuh tadi itu sebagai bagian dari tubuh yang difantasikan itu ya jadi gini ketika kita sudah sampai ke suatu capaian teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi yang sangat canggih semestinya kita tidak lagi mengimajinasikan atau memfantasikan tubuh karena tidak ada lagi hampir aspek dari tubuh kita itu yang belum terungkap oleh pengetahuan otak itu ada ilmunya sendiri di kedokteran kulit ada ilmunya sendiri mata ada ilmunya sendiri telinga ada ilmunya jantung ada ilmunya sendiri ginjal ada ilmunya sendiri darah ada ilmunya jadi sangat spesifik bahkan ilmu itu berkembang untuk mengurusi telinga ilmunya sendiri maka semakin lama ruang untuk misteri itu menjadi semakin kecil nah ironisnya dengan kemajuan teknologi sekarang itu kita seperti memisterikan kembali tubuh itu dengan kalau tadinya itu kita mengimajinasikan tubuh karena kita kurang pengetahuan tentang tubuh kita perangkat ilmunya belum ada perangkat teknologinya belum ada sekarang ketika semua itu ada kita memfantastikan tubuh kita seperti kita pinjem istilahnya Bung Ferti ketika sekarang otak kita sudah menghasilkan begitu banyak pengetahuan baru justru kita merasa justru bahwa tubuh kita itu tidak sempurna dan kurang berkekurangan itu aneh itu sesuatu yang aneh harusnya justru merasa menjadi lebih percaya diri seperti ketika René Descartes mengatakan Bogito Gosum karena saya yakin saya bisa mikir maka saya ada orang lain tidak perlu mau menyangkal mau apa terserah saya sendiri bisa berkata pada diri saya sendiri saya ada cukup itu kepercayaan diri yang muncul di barat yang lalu menyebabkan terjadinya penjelajahan samudera penaklukan koloni-koloni dan akhirnya imperialisme dan kolonialisme yang terjadi sekarang dengan semakin teknologi maju kita justru kehilangan kepercayaan diri bahwa kita sebagai tubuh manusia itu mampu melampaui yang bisa dilakukan oleh mesin kita kemudian mengambil mesin itu menjadi tubuh kita cyborg robot manusia-manusia super yang bisa berkelahi ditembakin gak mati itu menjadi fantasi kita yang baru suatu fantasi yang mungkin keberlanjutan dari mitos keabadian kalau Anda jadi superman Anda gak bisa mati dan semua orang mau jadi superman jadi ada fantasi purba yang masih terbawa yaitu mitos keabadian yang sekarang dijawab oleh teknologi oleh stem cell yang terkini bahwa kita bisa diremajakan lagi regenerasi revitalisasi baru itu semua cloning dan sebagainya bapak ibu apa masih ada yang bertanya kelengel saya yang kelengel ini file-nya itu sekitar 15 MB saya mungkin gak bisa tapi nanti saya titip ke panitia saja ya google drive untuk diteruskan pada peserta sekarang belum di google drive tapi saya akan google drive baik kalau memang tidak ada lagi saya pikir ada banyak perenungan karena memang bagi saya sangat menarik bagaimana pengetahuan itu bisa dikaitkan dengan hidup dan nilai-nilai yang bisa memberi kita inspirasi untuk kehidupan khususnya yang bagian egois tadi ada banyak yang bisa dipetik dari situ sebenarnya dan memang jika tidak ada pertanyaan lagi saya pikir kita tutup tapi sebelumnya ibu sastri tadi ingin menyampaikan kata penutup ibu sastri masih ada ibu sastri berarti kita langsung tutup saja oke baik baik bapak ibu tidak bermaksud melangkai kepala tapi saya pikir sekian pertemuan kita hari ini ada banyak yang bisa kita bawa dan saya pikir ada banyak nilai-nilai yang memang bisa kita expand jadi ada bahwa sastra bisa hadir dengan sesuatu yang sangat luar biasa yang sangat menggetarkan seperti yang ditampilkan oleh Prof Manakebu Diman dan bagaimana kita terus melakukan hal seperti itu agar sastra menjadi ilmu yang berbibawa saya pikir seperti itu terima kasih Prof atas kehadirannya atas segala ilmunya terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan perhatiannya saya tutup pertemuan ini Assalamualaikum Wb selamat sore dan Om Santi Silahkan Bapak Ibu meninggalkan ruangan terima kasih Pak Prof Managa terima kasih saya izin Lip ya ya silahkan Prof terima kasih Mas Fafi selamat Pak Irul terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih